Saya berasal dari keluarga muslim, tapi semenjak saya belajar islam mengacaukan pikiran saya, sehingga saya memerlukan jawaban agar saya tidak menjadikan... Are you born in a muslim family or non-muslim family? He was born in a muslim family, but he's confused about the religion. Let him wait. He'll get second chance. First, only non-muslims who are born in non-muslim family. I know there are many Indonesians who have deviated away. Please doctor, please. Bisa yang melenceng kepercayaannya, tapi saya mohon anda bersabar, saya mohon anda bersabar, saya akan memprioritaskan kepada non-muslim yang lahir di keluarga non-muslim. Selain dari itu, mohon bersabar. Perkenalkan, nama saya Theodor Sianduri, saya mahasiswa dari Polot Edik Negeri Bandung, jurusan teknik komputer dan informatika. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin sedikit, teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak, Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah. Dan yang kedua adalah, Bapak tadi bilang, kalau misalnya orang Kristen, banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD, sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya, saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir. Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodor Sianduri. Dan agamanya Kristen, ya? Yes. Okay, alright. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is, is that you've stated that Allah was never, he was never begotten, nor was he begotten. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that, that all Christians are kafir, like non-believers, have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed actually, is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers. Right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers? And is she a non-believer? Or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. This is our two questions. The last question was that Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala that, that Allah subhanahu wa ta'ala didn't birthed and not birthed. The question is that, who created Allah? Regarding your question, who created Allah? Pertanyaan Anda itu seperti halnya apabila Anda bertanya kepada saya Teman saya Tom, kakaknya melahirkan seorang anak Saya akan tanyakan kepada anbuan Dia ada teman, temannya namanya John, melahirkan seorang anak Apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan? Saya tidak tahu Silakan nebak Teman saya Tom, dia memiliki saudara John Dia melahirkan seorang anak Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Dia bilang, seorang wanita mungkin Kenapa tidak cowok? Kenapa tidak cowok? Laki-laki Yang ada di pikiran saya wanita Teman saya Tom memiliki saudara laki-laki, namanya John John melahirkan seorang anak Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Maaf, 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 maaf Maaf, maaf, maaf Masya Allah, sekarang Anda memahami Apa jawabannya? Apa jawabannya? Silakan jawab Apa jawabannya? Silakan dijawab Nah, betul sekali. Seorang laki-laki tidak dapat melahirkan seorang anak. Ketika seorang laki-laki tidak dapat melahirkan seorang anak, jadi pertanyaan yang ditanyakan, apakah anak yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, menjadi tidak relevan, menjadi tidak logis pertanyaan itu. Sekarang secara definisi, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diciptakan. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan tersebut akhirnya menjadi tidak logis secara definisi. Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan tersebut sama seperti pertanyaan yang tidak logis tadi. Ya, saya paham. Saya paham? Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu secara definisi tidak diciptakan. Jadi ketika ada yang menciptakan Allah, maka yang diciptakan tersebut bukan Allah. Itu saja. Oke, saya benar-benar mengerti apa yang Anda berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua sekarang. Lalu pertanyaan kedua sekarang. Sejak kecil, Anda dibesarkan dan selalu dikatakan sebagai seorang kafir. Dan Anda akan pergi ke neraka. Tetapi ada banyak muslim yang Islam KTP juga tidak mengikuti Islam. Apa yang akan terjadi pada mereka? Itu pertanyaannya. Apakah itu pertanyaannya? Ya. Saudariku, saya telah menyebut di dalam kuliah saya. Ada empat kriteria orang masuk ke dalam surga. Yang pertama, iman. Amal yang baik. Mengajurkan kepada kebaikan dan kebenaran. Dan mengajurkan kepada kesabaran. Empat kriteria tersebut. Apabila seorang memiliki nama Abdul, misalnya. Nama Islam. Nama Islam seperti Muhammad, misalnya. Secara nama, belum tentu ya seorang yang beriman. Dia harus memiliki iman. Namanya saja muslim. Tapi bukan muslim yang sebenarnya. Bukan muslim yang sebenarnya. Muslim palsu, kalau misalnya bisa dikatakan. Muslim palsu itu tidak akan pergi ke surga. Dia hanya Islam secara nama saja. Islam muslim yang sebenarnya. Itu harus memiliki iman. Iman kepada Allah, kepada Rasul. Pada kitab-kitabnya. Dan kedua, dia harus melakukan perbuatan baik. Lalu dia harus mengajak orang kepada kebaikan. Dan mengajak orang kepada kesabaran. Jadi tidak selalu. Orang yang mengatakan bahwa dirinya muslim. Akan masuk ke dalam surga. Karena belum tentu. Orang Islam secara nama. Apakah Anda lahir di lahir keluarga Kristen? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Apakah Anda meyakini Jesus Christ? Apakah Anda meyakini Jesus Christ sebagai Nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai jurus selamat saya. Sama. Sebagai Nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Allah. Sebagai Mesiah atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Tuhan. Tuhan berarti menelamatkan Anda dengan memberi mesin. Kemudian semua mesinnya adalah Tuhan. Semua Nabi adalah Mesiah. Semua Nabi adalah penyelamat. Kita pun meyakini itu. Yang sekarang ingin saya tanyakan. Apakah Anda meyakini Nabi Isa sebagai Nabi? Atau sebagai Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Ia adalah Tuhan. Ada gak di dalam Bible? Ada liat yang di Injil? Ada karang-karang gak? I know it. Oke. You got it? Oke. Jika Bapak menanyakan saya. Apakah di Alkitab ada? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih.